Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Lada Laro Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucak Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 30 Oktober 2021 Sabtu Pekan Biasa ke-30 Disusun oleh Frater Fristalan SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Ono Jonsi SVD Selamat mendengarkan Hebat Sudara Umat Kristus Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 14 ayat 1 Dilanjutkan ayat 7 sampai 11 Pada suatu hari Sabat Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Parisi Untuk makan di situ Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan Janganlah duduk di tempat kehormatan Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu Jangan-jangan Jangan-jangan Orang yang telah mengundang engkau Dan tamu itu Berkata kepadamu Berikanlah tempat itu kepada orang ini Lalu Dengan malu Engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah Tetapi Apabila engkau diundang Duduklah di tempat yang paling rendah Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata Sahabat Silahkan duduk di depan Dengan demikian Engkau mendapat kehormatan Di mata semua tamu yang lain Sebab barang siapa meninggikan diri Akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Akan ditinggikan Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Jangan Meninggikan Diri Penginjil Lukas pada hari ini Menghadirkan kepada kita Kisah tentang Yesus Masuk ke dalam rumah Seorang pemimpin orang-orang Farisi Untuk makan Ketika Yesus berada di dalam rumah Ia melihat banyak orang bergerak Mencari tempat duduk yang paling istimewa Atau paling terhormat Melihat situasi tersebut Yesus selalu memberikan kritikannya kepada mereka Yang suka mencari posisi istimewa Supaya mendapat respek dan hormat Dari orang lain Menarik bahwa Yesus juga menasihati orang-orang di situ Untuk tidak terlalu berambisi Mencari posisi istimewa Bagi Yesus Posisi istimewa Akan diberikan Allah Kepada orang-orang Yang menunjukkan kerendahan hatinya Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi Juga sering kita jumpai Dalam kehidupan harian kita Seringkali Kita Menjumpai Orang Atau Bahkan Diri Kita Sendiri Yang Suka Meninggikan Diri Meninggikan Diri Di Sini Memiliki Berbagai Macam Arti Misalnya Ketika Kita Pergi Ketempat Pesta Kita Suka Menggunakan Busana Pesta Yang Baru Dan Mentereng Dengan Maksud Supaya Semua Mata Tertuju Pada Kita Dan Kita Dihormati Dalam Dunia Pendidikan Misalnya Jika Kita Memiliki Pengetahuan Lebih Dari Sahabat-Sahabat Kita Terkadang Kita Suka Menunjukkan Pengetahuan Kita Kepada Semua Orang Tanpa Memberi Kesempatan Orang Lain Membagikan Pengetahuannya Yang Mungkin Jauh Lebih Berguna Dan Dalam Pergaulan Sehari-Hari Terkadang Kita Suka Memamerkan Diri Secara Berlebihan Lewat Bakat-Bakat Yang Dimiliki Ketampanan Kecantikan Bahkan Kekayaan Dengan Tujuan Supaya Orang Lain Bisa Menghormati Kita Semua Itu Dibuat Semata-Mata Demi Mendapatkan Tempat Istimewa Dan Hormat Dari Orang Lain Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Jika Selama Ini Kita Sering Bertindak Demikian Maka Sabda Tuhan Hari Ini Mengajak Kita Supaya Tidak Mendingikan Diri Dan Bila Tempat Terhormat Yesus Meminta Kita Untuk Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Dan Sesama Karena Dengan Demikian Kita Akan Memperoleh Tempat Istimewa Dan Terhormat Di Hadapan Tuhan Dan Sesama Ya Tuhan Jadikanlah Kami Pribadi Yang Solidar Dengan Sesama Jauhkanlah Dari Kami Sikap Angkuh Sombong Dan Suka Meninggikan Diri Tuntunlah Kami Untuk Membawa Damai Bagi Sesama Amin Sahabat-Sahabat Pencinta Sang Sabda Kita Baru Saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi Hari Ini Sampai Jumpa Kembali Pada Edisi Berikut Terima Kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai Seluruh Pengalaman Hidup Kita Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Dalam Satu Hati Dan Kasih Yesus Mari Dengarkan Sapaan Sabda Dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai Dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai Sampai Laluan Bajo Sumpah Tunggu Bagusi Mari Batu Silamun Dengan Air Kasih Supaya Mabu Abangnya Biar Injil Tuhan Selalu Menyala Di Tanah Komunitas Menyala NAM, Jir Jir Terima kasih.